Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakal kasih tau kalian 4 cara untuk memutihkan Ketia kalian dengan cepat dan juga alami Nah untuk bahan-bahannya sendiri Ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara Pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Nah pastinya penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara Pengaplikasiannya, makanya kan Harus terakhir sampai habis dan sampai ada Yang di skip ya guys, oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau Kalian untuk bahan-bahannya juga cara pembuatannya Aku bakal kasih tau kalian Kalau cara-cara aku ini Selain dapat digunakan untuk memutihkan ketia Ini juga sangat bagus digunakan untuk Memutihkan selangkangan, memutihkan patat Dan juga memutihkan lahir kalian Nah terus selanjutnya langsung aja Aku bakal kasih tau kalian untuk cara yang pertama Nah untuk cara pertama Kalian bisa memanfaatkan buah lemon Nah untuk buah lemon ini Jika kalian gak punya Kalian bisa menggantinya dengan menggunakan jeruk nipis Cara pengaplikasiannya sangat gampang banget Jadi caranya itu tinggal kalian ambil aja Jeruk nipis setengah buah Kemudian langsung aja kalian aplikasikan Merata di ketiak kalian yang hitam Kemudian kalian biumin aja Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Kemudian langsung aja kalian bilas dengan menggunakan air bersih Nah karena jeruk nipis dan juga buah lemon ini mengandung banyak sekali vitamin C Jadi selain dapat digunakan untuk mencerahkan dan juga memutihkan ketiak kalian yang hitam Ini juga sangat bagus digunakan untuk melembab gas Serta menutrisi kulit kalian yang kering Dan lanjut untuk cara aku yang kedua Nah untuk cara aku yang kedua ini juga tidak kalah gampang dengan cara aku yang pertama tadi Yaitu adalah dengan menggunakan mentimun Caranya itu tinggal kalian ambil aja mentimun kurang lebih sekitar 4-5 sentian gitu Kemudian langsung aja kalian oles-oleskan merata di seluruh ketiak kalian yang hitam Kemudian kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga si mentimun itu kering Kemudian kalian bilas aja dengan menggunakan air bersih Sangat gampang kan? Nah selain dapat digunakan untuk memutihkan dan juga mencerahkan Untuk mentimun ini juga sangat bagus digunakan untuk mengenyalkan Serta menyegarkan kulit kalian Dan lanjut untuk cara aku yang ketiga Nah untuk cara aku yang ketiga ini juga sangat simpel banget Jadi untuk kalian yang memiliki baby oil di rumah kalian Nah ini bisa kalian manfaatkan untuk memutihkan dan juga mencerahkan selangkangan ketiak leher dan juga patat kalian Caranya itu sangat simpel banget Jadi caranya itu tinggal kalian tuangkan aja baby oil ini secukupnya di tangan kalian Kemudian langsung aja kalian olesin di ketiak kalian yang hitam Kemudian kalian diemin kurang lebih sekitar 15 menitan gitu Kemudian kalian bersihin dengan menggunakan kampas atau tisu Sampai si kotoran di ketiak kalian itu bisa terangkat Nah untuk baby oilnya sendiri kan bisa menggunakan merk apa aja yang ada di rumah kalian Kalau aku biasanya menggunakan baby oil dari merknya Casen Baby Dan lanjut untuk cara aku yang keempat atau yang terakhir Yaitu dengan menggunakan minyak zaitun Nah tuh caranya itu masih sama seperti kalian menggunakan baby oil tadi Jadi caranya itu tinggal kalian ambil aja minyak zaitun ini secukupnya di tangan Kemudian langsung aja kalian oles-olesin merata di ketiak kalian yang hitam Kemudian kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Kemudian kalian bersihin dengan menggunakan kapas atau tisu Sampai si kotoran di ketiak kalian itu bisa hilang Nah jadi itu dia adalah cara-cara untuk memutihkan atau mencerahkan ketiak kalian yang hitam Sangat gampang dan juga mudah banget kan Dan kalian bisa melakukan cara-cara aku ini setiap hari Sampai ketiak kalian itu kelihatan lebih cerah dan juga kelihatan lebih putih Jadi kalian bisa langsung aja pilih salah satu di antara keempat cara ini Dan untuk cara-cara aku ini juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian masih anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua Nah jadi saja video dari aku semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like Dan untuk komen dikasih pada selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya, thank you for watching, bye-bye Terima kasih 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 Terima kasih